Halo sedulur dan sahabat ketersemuanya, ini proses evakuasi masih berlangsung dan nanti di video ini ada proses pengangkatan jenayah itu dua jenayah ya, itu satu kapal, itu informasinya mendapatkan dua jenayah sehingga langsung dievakuasi ke ambulan ini adalah proses evakuasi dari prau tim sar mau dibawa ke ambulan ya teman-teman ya dan ini proses pengangkatan jenayah jenayah berikutnya ya segera disiapkan untuk dibawa ke ambulan cuman saya tidak sempat untuk take videonya teman-teman ya jadi malam ini sudah teridentifikasi 7 jenayah yang sudah dinyatakan meninggal teman-teman untuk identitas korban sendiri saya belum mendapatkan data yang valid sehingga saya tidak berani untuk merilis nama-nama korban dan kecuali nanti saya sudah mendapatkan berita yang benar-benar sudah valid nanti akan saya munculkan di keterangan teman-teman terlihat juga disini antusiasi tim sar sangat semangat sekali dan tim sar disini juga datang dari berbagai daerah dari Seragen Karanganyar Boyolawi dan dari Solo sendiri teman-teman mereka nampak ada hadir disini semoga proses evakuasi cepat selesai dan korban bisa ditemukan dengan segera amin amin ya Rokul Alamin untuk sementara info dari saya cukup sekian dulu ya teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah data yang tidak pas mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih